Intro Hai semuanya, selamat datang di Imah Pandang Tana Kenapa hujan? Aku kan mau metik sayurku Hujannya makin besar teman-teman, jadi ambil payung barusan Dan aku belum punya keranjang rotan kayak gitu buat panen-panen sayur biar terlihat bagus juga gitu ya Aku pakai ini dulu nampan plastik Dan hujannya makin menjadi Jadi aku bawa ini mau buat tempat Nah gitu Oke so pohon buncisnya yang ini ya teman-teman Jadi aku dan suami aku itu suka buncis yang masih muda Itu lebih enak sebenarnya ya kan Sebelum aku metik, aku lihatin ke kalian dulu buncis-buncisnya sebelum dipetik ya kan Karena banyak hujan dan ini tanahnya itu bukan tanah yang gembur ya Tanahnya empuk terlihat gembur Tapi ini kalau di Inggris itu disebut poor soil atau tanah yang kereh atau miskin dengan nutrisi Kenapa? Karena tanah ini selama sudah 40 tahun Itu tidak ditanami sesuatu yang menghasilkan sih Tetapi selama 40 tahun itu tanah ini hanya numbuh Rumput kayak lahan di belakang yang selalu dipotong Setiap hari selama 40 tahun tanah ini rumputnya dipotong Untuk numbuh rumput itu kan butuh nutrisi dari tanah Jadi setiap kali tanahnya itu menghasilkan rumput yang bagus dipotong Tapi tidak pernah dikasih pupuk atau apapun itu Sehingga setelah 40 tahun tanah ini miskin ya Kurang gizi Makanya kita di sini pakai pupuk kandang seperti tai sapi sama tai ayam Kita mix ya untuk membuat tanahnya itu lebih rich atau lebih kaya nutrisi Tetapi memang kalau kita berkebun di tanah yang miskin atau kereh dengan nutrisi Atau poor soil ya kalau dalam bahasa Inggris Itu memang rentan sekali tanamannya itu kena hama Nah kenapa waktu masih di Oke jadi waktu di Inggris Tanaman kita itu jarang sekali kena hama Karena kita memang beli komposnya yang bagus Karena memang asli tanahnya itu tanah liat atau tanah lemkung Jadi memang benar-benar tidak bagus untuk ditanami apapun Kecuali bunga mawar Jadi kita beli pupuknya yang bagus Pupuk kandang Kemudian kompos Sehingga tanah yang untuk kita pakai sebagai media untuk menanam itu Dia bagus kaya akan nutrisi Sehingga tanaman kita waktu di Inggris itu subur sekali Sementara di sini karena memang kita harus improve kualitas tanahnya Supaya dia jadi lebih bernutrisi itu take time ya Dan itu juga kenapa tanamanku banyak yang tidak subur ya Tapi ini Alhamdulillah sih untuk pemula ya teman-teman Baiklah ngomong terus ya Anyway kan pengetahuan gitu Jadi kalau kita bertanam itu Kalau lahannya itu miskin dengan nutrisi Maka dia akan kena hama Rentan kena hama gitu Dan apalagi kalau organik Karena kalau organik kan kita tidak akan spray atau semprot Sesuatu yang anti ulat atau apapun itu Yang anti hama yang dari kimia Oke kita lihat dulu puncis-buncisnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke aku mau ambil yang muda Oke hujannya agak berhenti teman-teman Jadi aku bisa tanpa payung basah sedikit tidak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sangat crunchy Dan rasanya manis Enak sekali Itulah kenapa Enak sekali kalau tanam sayur sendiri Bukan soal Menghemat uang ya teman-teman Kalau soal menghemat uang Mending beli di pasar Rp2.000 dapat seikat Tapi ini lebih untuk Pertama hobi Karena memang suami aku suka bertanam Kemudian kedua Karena memang suami aku sadar akan kesehatan Jadi kalau kita mampu menjaga kesehatan kita Maka kita sebaiknya jaga kesehatan Karena dengan jadi sehat Kita bisa membantu lebih banyak orang-orang di luar sana Memang banyak orang yang Ya bisanya cuman mampunya bisa makan ini Makan itu But it's okay ya Setiap orang itu levelnya beda Tapi bagi kita yang mampu menjaga kesehatan Tingkat level yang lebih tinggi Ya jagalah kesehatan lebih baik Supaya kita ini bisa lebih membantu orang-orang yang membutuhkan Oke Oke kita sekarang Panen So teman-teman Sebelum ada yang komen Kok gak dan dan gak ini gak itu Aku itu Tipe wanita yang percaya dirinya tinggi Aku itu Tipe wanita yang Di usiaku yang 40 tahun Dengan wajahku yang Aslinya seperti ini Aku sangat bahagia Karena banyak di luar sana Baru 20 tahun Wajahnya itu jerawatan Sampai tidak percaya diri Sampai harus Bersembunyi Di balik makeup gitu kan Jadi Aku disini Ingin menginspirasi Wanita-wanita di luar sana Kita sebagai wanita Tidak perlu bersembunyi Di belakang topeng Ataupun makeup Kita harus bahagia dengan apa Yang Tuhan telah berikan Pada kita Gitu teman-teman ya Kulit coklat Alhamdulillah Hidung pas-pasan Alhamdulillah Bibir Agak tonggos Alhamdulillah Masih Normal Masih bisa buat ngomong Masih bisa buat makan Masih bisa buat minum Kalau menurut standar orang lain Bentukan kita yang seperti ini tuh Kurang cantik Karena Standar kecantikan saat ini di Indonesia Banyak yang berkiblat ke Korea-Koreaan Yang badannya kecil Kulitnya putih Bibirnya kecil Lidungnya mancung Yang gitu-gitu Kalau kita berkiblat ke sana Kita gak akan pernah bahagia But anyway teman-teman For your information Orang Korea itu Tidak secantik yang seperti kalian lihat di TV Ya Sama seperti orang Indonesia Kalau kita lihat dari sinetronnya Ya kan cuman yang bagus-bagus Yang ada di situ Aku kerja di Taiwan Bosku salah satunya Ada yang orang Korea Aku kerja di Taiwan Bosku salah satunya Ada orang yang Orang Korea Badannya pendek Rambutnya kriwil Bentuknya kayak Bulet Gak kayak Ya gak kayak yang ditaruh di TV-TV gitu lah Gitu Rata-rata orangnya kayak gitu Itu mayoritasnya Nah kalau kita orang Indonesia kan Memang Ya sama sih ya Bermacam gitu Jadi ada yang pendek Ada yang tinggi Ada yang kurus Ada yang langsing Ada yang ikal Ada yang lurus rambutnya Ada yang pesek juga Banyak yang pesek Jadi Jangan Berkiblat Pada satu Standart Yang mengatakan Cantik tuh harus begini Cantik tuh harus begitu Oh kalau Perempuan itu harus Dandan Ini itu Well Kalau kita ke pesta Iya dandan Aku juga dandan Kalau aku ke pesta Kalau aku jalan-jalan Aku selalu dandan Karena itu memang Untuk enjoy Kalau di rumah Am happy like this Ya Aku Bahagia Dengan Bentukanku Yang seperti ini Aku Tidak perlu pakai makeup Karena memang Aku hanya di rumah Aku hanya pakai sedikit Pelembab Ya kadang Aku pakai eyeliner Gitu Lipstick Tapi Tidak setiap hari Kadang-kadang aja When I feel I like it Not because I need it Ya Jadi kadang-kadang Aku bermakeup Kalau aku Menginginkannya Tapi Bukan karena Aku membutuhkannya Aku tidak butuh makeup Karena bagiku Aku sudah Sempurna Dan itu bagus Kalau kita itu Merasa sempurna Teman-teman Oke Sekedar mau Panen Bunjisa aja Ya banyak Ngomong Tapi karena memang Kadang-kadang Youtuber Atau vlogger itu Kita Harus bicara Sesuatu Yang bermanfaat Karena di luar sana Memang Faktanya Banyak Orang-orang Terutama Wanita Yang terdoktrin Standar Kecantikan Harus begini Harus begitu Harus ngikutin Apa kata orang Kita hidup Teman-teman Jangan ngikut Apa kata orang Ya Gitu Kalau kita Ngikut Apa kata orang Ya Hidup kita Hanya hidup Buat orang lain Terus kita Untuk nikmati Hidupnya Kapan Ya enggak Gitu So Teman-teman Jadi Sebenarnya Ini sudah Jam Jam 5 Sore Jadi gelap Apalagi memang Cuacanya Mendung Hujan Gitu Ya kan Ini lumayan Si teman-teman Pas kebetulan Kemarin kan Hari Kamis Setiap hari Kamis Itu Sama aku kan Ke pasar Beli sayur Memang Aku bilang Jangan beli Buncis Karena kita Sudah bisa Petik buncis Dari Kebun sendiri Alhamdulillah Ternyata Beneran Nih Buncisnya Banyak Ini Banyak Yang Rosak Juga Tapi Oke Teman-temannya Oke Baris Ini Sudah Selesai Kita Pindah Ke Baris Sebelah Nga Dong Oke Ininya Aku Taruh Disini Aja Teman-teman Terus Aku bisa Metik Tanpa Pegang Itu Berat Ternyata Jangan Jatuh Dong Kamu Merambat Terus Ya Biar Cantik Ternyata 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 Mati Ternyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati